Hari ini Belanja online di Granidia Diskom besar-besaran di Bookfair Ada yang diskon sampai 90%, 70%, 50% Dan kayaknya 20%-nya juga ada deh Halo Ada lumayan banyak nih bukunya Kita lihat nih buku apa aja ya Jadi ada beberapa buku yang serupa nih Yap, benar banget Halo, teman-teman para cintamu semua Di seluruh Indonesia Gimana kabarnya? Masih dalam situasi pandemi ya Jadinya kita gak bisa kemana-mana Terus ya di rumah aja Mumpung di rumah aja Gak ada salahnya dong Kita mulai banyak membaca buku Nah, tapi kalau misalkan koleksi di rumah udah pada abis terbaca semua Gimana dong? Nah, tenang aja Kita bisa belanja online buku Karena semua sekarang udah tersedia secara online Ada di marketplace Juga ada di beberapa toko buku Yang udah yang udah terkenal juga Jadi teman-teman bisa milih buat belanja online di mana aja Nah, hari ini Hari ini saya baru kedatangan paket nih Karena kemarin sempat belanja online di Grand Media Karena kemarin sempat ada diskon Bisa-bisa nih book fair Ada yang diskon sampai 90%, 70%, 50% Dan kayaknya 20%-nya juga ada deh Nah, kemarin tuh diskonnya Sampai tanggal 4 November Nah, ini paketannya baru datang nih sekarang Kita coba buka barang-barang yuk Oh ya Ini paketannya tuh lumayan gede sih ya Karena kemarin saya cukup ngeborong banyak buku Karena murah banget Nah, yuk kita buka barang-barang yuk paketannya Kita mulai dari mana dulu ya Kayaknya lebih enak pake cotton ya Ya guys, soalnya Kayaknya Selatusnya tuh kenyih cembah Oh, nggak juga sih Ini ada yang bisa buka Ini Kita coba Tapi jangan lupa selalu sediakan cotton Jadi gue belum tinggi Karena kelihatannya cukup susah nih Ini paketan dari Grand Media nih niat banget ya Karena aku pikir biasanya tuh Gak beli sebanyak ini Jadi biasanya tuh gak dikasih kardus Tapi begitu gila dikasih kardus tuh niat banget Ternyata kardusnya tuh ada tulisan Grand Media nya Terus bahkan di Apa nih Kayak langbannya Isolotifnya itu ada tulisan Grand Media dia juga Saya coba Saya coba Ini lah diklencek mulai ya Karena Saya juga untuk mempertahankan tulisannya disini Ini tuh keliling banget Ini tuh keliling banget Selotifnya Jadi ya udah ya Sana tidak Oke Salah satu hiburan sih ya temen-temen Dalam Suasana pandemi kayak sekarang ini Ketika ada ting-tong Terus paket Kayak gitu Kita kayak Wow Akhirnya kita berinteraksi sama orang lain nih Hahaha Dan itu adalah bapak-bapak kurir CNE Dan juga Dan lain-lain CNC Dan juga Grand Media Dan lain-lain Oke Ini aku udah buka paketnya Tadah Ada lain-lainnya nih Beautynya Banyak aja ya Oke pertama kita Ambil sumpelannya dulu nih guys Barang kita kesumpelan Ini kayaknya ada yang Buku yang paling gede tapi paling pikis Nah ini aku beliin Buat ponakan aku Ini judulnya Terjadinya Selat Bali Jadi ini buku Cerita rakyat anak-anak Yang Maksudnya ada gambarnya sih Di dalamnya Ntar kita buka ya Ini adalah Ponakan aku Yang kemarin Sempet ngisi Video review di IG Di Mabuk Buku juga nih Jadi dia kelas 2 SD Dan dia sekarang Karena ngelihat tantanya Saya sering bikin video-video Review buku Akhirnya dia kepengen juga Aku juga mau dong Mantep gitu Oke lah kita mulai dengan Buku-buku kesukaannya dia dulu Yang bergambar Oke Nah Ini Tadah Ada Bukunya guys Kita tumpuk dulu Disini Kartusnya udah kosong ya Kayaknya gak ada modusnya Hehehe Oke Kita lihat ya Buku apa aja ya Jadi ada beberapa Buku yang serupa nih Warnanya Kelihakannya Mirip-mirip Yep Benar banget Saya beli kungfu boy Hehehe Kungfu boy Nah Ini ada beberapa seri ya Coba aku urutin dulu Dari seri 12 13 Nah 12 nya ada 2 Oke Ada seri 12 Kemudian 13 14 15 Dan juga 16 Nih Jadi Ceritanya Aku tuh waktu kecil tuh suka banget Baca Komik kungfu boy Jadi ceritanya ini Kayak ada sejarahnya Gitu lah Ada perjalanannya Kenapa aku bisa Menemukan Komik kungfu boy ini Jadi Dulu tuh waktu zaman kecil tuh Wang Jensen tuh belum cukup ya Buat beli buku gitu Terus waktu itu aku sekolah Di sekolah negeri Yang di perpustakannya tuh gak ada komik Jadi cuman ada Kayak cerita nabi-nabi Cerita rakyat Kemudian buku-buku pelajaran Koran dan lain-lain Nah Waktu SMP Sekitar SMP Aku udah mengenal Yang namanya Rental Komik Nah di Rental Komik itu Yang aku pinjem pertama kali Itu adalah Doraemon Karena Doraemon itu familiar banget ya Kayak tiap hari minggu kita nonton Terus aku pengen lihat Gimana sih kalau versi komiknya Nah Terus abis itu Aku borong serial cantik tuh Kayak semua serial cantik Di Rentalan Komik Aku udah baca Hehehe Kemudian Kenapa aku bisa nemu ini Ini sebenernya bukan di Rentalan Komik Jadi Waktu SD Itu Aku punya Sepuku gitu ya Sepuku yang udah kuliah Terus Si Sepuku ku ini Yama rumah yang kebetulan Deket banget sama SD ku Jadi Tiap pulang sekolah aku suka jalan kesitu Nah terus Nah terus Dia di rumahnya tuh punya PS PlayStation Awalnya aku cuma kesitu buat main PS Nah tapi lama-lama aku mulai iseng nih Kayak Masuk-masuk ke kamar mereka Terus masuk ke gudang Dan di gudang tuh aku nemu Setumpuk Kung Fu Setumpuk Komik Kung Fu Boy Dari nomor 1 Sampai berapa ya 34 kalau salah gitu Dan aku langsung baca disitu Langsung kayak Engage gitu loh Langsung Ih kok seru banget ternyata Dan ini Kayak ajarannya beda banget Dan aku suka Akhirnya tiap siang pulang sekolah Aku kesitu Langsung menuju gudang Dan mencari seri yang belum aku baca Jadi itu Sangat nostalgic banget Memorable Dan Dari sisi ceritanya tuh Aku suka sih Kayak Beberapa orang Banyak orang yang suka Komik Dragon Ball ya Kayak yang kita biasa lihat di TV juga Aku juga suka tuh Dragon Ball Tapi waktu dia kecil Karena waktu dia kecil tuh masih lucu Cute-cute gitu Nanti udah gede kayak Berotot-berotot gitu kan Nah Kalo si kuku boy ini Meskipun dia jago kan Tapi dia tuh gak yang berotot Yang kayak So manly Maco Gitu banget kan Terus Aku suka banget Jinmi Jinmi ini Dia tuh Bertarung dengan strategi Terus dia tuh juga Gimana ya Waktu kecil dulu Karena kebanyakan Apa Film Apa Kebanyakan baca komik Serial cantik juga Fantasi-fantasi Gitu lah Karena si Jinmi ini Ganteng Terus Gitu Badannya menurut aku Profesional Karena gak terlalu Yang kayak Gede banget Kayak gitu Terus dia ini Jagoan Tapi bukan dipotret Sebagai Pahlawan Gitu Bukan yang sebagai Dia lah satu-satunya Yang dapat menyelamatkan Negara ini Atau Umat manusia Kayak gitu Jadi Dia ini Low profile Terus Berkarungnya Cukup dengan strategi Dan dia tuh Diceritainnya tuh Banyak Menceritakan tentang Kelemahan-kelemahan dia Tentang dia Kadang-kadang Kalah Kadang-kadang Terluka Terus Perasanya yang fragile Nah itu aku suka banget Jadi dia ini jagoan Tapi dia juga Kelihatan manusia banget Gitu Jujur aja Sebenernya Ehh Ceritanya tuh Udah agak-agak lupa Karena udah lama banget Dan udah lama banget lah Gak baca komitnya lagi Makanya ini aku beli lagi Yang tersedia kemarin Diskonan Dan tau gak harganya ini Satu berapa? Diga-beda Cuman 2.500an Tuh kan Jadi ini worthy banget Aku beli 5 Berarti berapa ya? Kalau 5 tuh Kalau 4 Berarti 10.000 Berarti 12.500 nih Aku belinya ini Ini adalah Best Buy Yuhuu Oke Kita lanjut ke Tumpukan berikutnya Ini ada buku putih-putih Ini buku apa ya Taraaa Jadi ini adalah novel-novelnya Agatha Christie Nah temen-temen mungkin yang udah pernah nonton book haulnya Video book haul di Mabuk Buku di channel Youtubenya Dan juga atau yang pernah ngeliat video aku nge-review buku horror Mungkin tau ya Kayaknya aku tuh sukanya apa gitu Nah aku tuh emang suka buku-buku yang berbau detektif, thriller, terus misteri, horror dan lain-lain gitu Nah Ini Kenapa aku beli Agatha Christie Sebenernya Agatha Christie ini salah satu penulis favoritku Cuman aku lumayan jarang baca bukunya Dan beberapa kali aku baca itu cuman yang baca Inggris aja Dan gak beli juga gitu, minjem Karena waktu itu gak punya duit gitu kan Jadinya Pas kemarin liat di book fairnya Gramedia Waduh Ini tuh satu yang tadinya 60 ribuan Itu kemarin tuh cuman jadi 17 ribuan, 15 ribuan kayak gitu Karena langsung aku borong Yang banyaknya aku beli 6 Beli 6 Judulnya apa aja Nah yang ini satu Peril at the app and house atau Hotel Majestic Terus yang ini Partners in Crime Atau pasangan detektif Terus ada Murder in Mesopotamia Atau pembunuhan di Mesopotamia Kemudian Towards Zero Atau menuju titik nol Terus ada lagi A Caribbean Mystery Atau Mystery Karibia Dan yang terakhir ada Appointment with Death Perjanjian dengan Mahlodi Gimana ya jadinya Jadi aku pilih ya Di serial Agatha Christie Dia tuh Punya Beberapa detektif gitu ya Ada Hercule Poirot Serna Miss Miss Marple Nah ini rata-rata yang aku beli nih Yang melibatkan 2 detektif itu Miss Marple Dan juga Detektif Hercule Poirot Nah ini semuanya aku belum pernah baca nih Karena kan emang banyak banget ya Bukunya Agatha Christie Dan bukunya ini cukup Apa ya Kecil Titis gitu Enak dibawa kemana-mana Buat jalan Atau mungkin nanti Di perjalanan ntar Kalo mau mudik Atau gimana Ini praktis banget Gak berat Terus Pastinya bisa Menemani Aku sebelum tidur Jadi biar tidurnya tambah nyenyak Gitu Oke Jadi ini Adalah buku-buku yang Baru aku beli Dan kita unboxing bareng-bareng Jadi mostly bukunya Coco Boy Komik Sama novel-novelnya Agatha Christie Berbagai judul Nah Jadi PR aku adalah Untuk baca buku-buku ini Karena emang Sedikit kebiasaan Untuk beli-beli-beli-beli Terus bacanya lama banget Tapi pengen Ngomong lagi dirumah aja nih Jadi pengen diselesaikan lah Buku-buku yang udah dibeli Beberapa lama yang lalu Pengen diselesaikan Terus nanti kita bisa review Bareng-bareng Dan pastinya aku akan Posting di Channel YouTube di Mabuk Buku Jadi tunggu aja Temen-temen Aku akan posting review-reviewnya Terutama yang Agatha Christie Ini yang seru-seru banget Tunggu aja terus Jangan lupa subscribe Di channel di Mabuk Buku Dan juga Klik loncengnya ya Biar kalian selalu tahu Kalau ada update Video-video terbaru Dan juga Jangan lupa untuk Follow IG kami Di app di Mabuk Buku Di sana kami juga akan Terus posting-posting Insight-insight mengenai buku Rekomendasi Review Dan juga Update-update terbaru Kegiatan apa Atau video-video apa Yang akan Kami upload di situ Oke Terima kasih temen-temen Stay healthy Stay safe Jangan kesehatan Kalau keluar-keluar Pakai masker Dan juga Jangan lupa Selalu cuci tangan Hand sanitizer Dan Menjaga jarak Oke Tetap baca buku Gali ilmu Dan juga Stay happy See you 運 posses